Pendekar S.A.K.T.I. Jilid 16 Pada masa itu yang menjadi kaisar kerajaan dari kerjaan Teng adalah kaisar Hyantiong yang terkenal sebagai seorang yang doyan pelesir. Kaisar ini selalu tenggelam dalam kesenangan, memelihara banyak sekali selir yang cantik-cantik, setiap hari menghibur diri di tengah-tengah selir-selirnya sambil melihat tari-tarian dan nyanyian merdu, sama sekali tidak mau peduli akan pemerintahannya dan juga tidak mau peduli akan keadaan rakyat jelata yang banyak menderita. Istana-istana indah dan megah dibangun di mana-mana, menghamburkan banyak uang yang mengalir masuk dari hasil keringat rakyat petani. Istana-istana indah di mana selalu dihias dengan perabot-perabot mahal dan juga perabot-perabot hidup berupa darah-darah jelita yang dikumpulkan dari berbagai daerah. Tidak mengherankan jika pujangga besar Tufu menjadi naik darah dan sedih juga ketika pada suatu hari di musim dingin dia pulang dari perjalanan dari Tiang San dan melewati Bukit Lisan. Di situ, yaitu di puncak Bukit Lisan di mana terdapat sebuah di antara istana-istana Kaisar yang disebut Istana Hwa Ceng, Tufu mendengar bahwa Kaisar Hyantiong sedang berpesta pora, berpelesir mendengarkan musik dan nyanyian, menonton tari-tarian dan bersenang-senang dengan para selirnya. Teringatlah Tufu akan keadaan rakyat jelata yang sangat sengsara dan menderita di dalam angin dingin dan kelaparan, rakyat yang menggelepak kelaparan dan kedinginan di atas jalan-jalan raya di Tiang San. Maka menulislah Pujangga Patriwab ini kata-kata yang sampai kini masih dihargai oleh seluruh rakyat. Di belakang pintu gerbang merah indah cemerlang anggur dan daging berlebih-lebihan hingga masak membusuk. Di luar pintu gerbang kotor sunyi melengang berserakan tulang rangka sisa korban dingin dan lapar. Memang, Kaisar Hyantiong terlalu banyak mengumbar kesenangan jasmani atau boleh juga disebut terlalu menurutkan nafsu hewan. Di dalam istana di kota raja, selirnya tidak terhitung banyaknya, terdiri dari gadis-gadis cantik jelita yang didatangkan dari berbagai daerah. Ada yang memang diserahkan oleh orang tuanya dengan hati bangga, akan tetapi tidak kurang pula yang didapatkan oleh Kaisar dengan jalan keras, yaitu dengan paksaan dan sebagian besar adalah hadiah yang diberikan oleh para pembesar untuk mengambil hati sengjunjungan. Yang paling hebat, di antara setian banyaknya selir itu, ada pula yang tadinya telah menjadi istri orang, yang direnggut dari suaminya untuk dipaksa melayani Kaisar, orang terbesar di dalam negeri, orang yang dianggap sebagai pilihan Tuhan. Di antara para selirnya ini, terdapat seorang wanita muda yang amat cantik jelita. Kaisar pernah tergila-gila kepada selirnya ini yang diberinya nama Bilian atau teratai jelita kepada selirnya ini. Untuk menggambarkan betapa cantiknya Bilian, seorang ahli sajak di dalam istana atas perintah Kaisar telah membuatkan sajak pujian kepada Bilian yang ditempel di kamar selir cantik ini. Beginilah sajak itu. Rambut panjang hitam dan halus. Melebih kehalusan benang sutra. Diikal menjadi mahkota hidup. Terhias bunga cilan dengan dua kuncup sisi remas jadi penahan, sedap, wangi, semerbak harum. Wajah indah jelita berbentuk telur berkulit halus dan betapa putihnya, putih kuning seperti susu. Dua alis melengkung hitam menghias sepasang metel burung hong. Kering tajam melunak menikam kalbu hidung kecil mancung berbentuk sempurna bagaikan ukiran batu kemala. Mulut kecil munggil, merah membasah di balik gibir manis tersembunyi gigi mutiara. Tubuh ramping mengalahkan batang yang liu, semara, tertiup angin melenggak-lengguk membesona tangan kaki kecil munggil seperti kuncup bunga. Setiap gerakan menyedapkan pandangan metu di dalam dunia memang banyak wanita jelita namun siapakah dapat menyamai bunga istana teratai jelita, bilian, kekasih raja? Namun cinta kasih seorang laki-laki seperti Kaisar Hyantiong tidak bertahan lama, tidak tahan uji. Hanya dicinta dan dipuja kalah masih baru. Setiap kali berganti kekasih, datang yang baru lupa yang lama. Demikian pun halnya dengan bilian. Belum cukup setahun menjadi kekasih Kaisar yang paling dicinta, Kaisar mulai bosan dan kini jarang lagi datang ke kamarnya. Semenjak dibawa dengan paksa ke kota raja dan menjadi penghuni haram Kaisar, remuk redamlah hati bilian. Dia telah memiliki seorang tunangan, seorang pemuda terpelajar yang sedianya menjadi suaminya. Akan tetapi nasib buruk menimpa dirinya dan dari kota Heng Chiu ia dibawa secaap paksa, bagai seekor domba muda dibawa ke penjagalan untuk disembelih. Dengan hati hancur dia harus melayani segala kehendak Kaisar yang sangat buas dalam pandangannya itu. Memang tadinya dia agak terhibur ketika dirinya dihujani benda-benda mahal dan indah, ketika dia hidup dalam kemewahan, selalu dilayani oleh para pelayan. Akan tetapi, setelah Kaisar mulai bosan dengan dia, dia lalu teringat kembali kepada kankuan tunangannya. Dia merasa rindu bukan main, dan setiap hari dia menangis di dalam kamarnya. Pada malam hari itu, seperti biasa Bilian duduk di dalam kamarnya seorang diri. Sore tadi pelayannya datang dan hendak memanikannya serta membereskan pakaian dan rambutnya seperti biasa. Namun Bilian menolak dan menyuruh pelayan itu mundur. Dia duduk termenung dalam kamarnya, mendengarkan suara tetabuhan yang dibunyikan orang di bagian lain dari istana yang luas itu. Bunyi suling dan yang kini membuat hatinya semakin hancur dan berduka. Dia memandang ke arah sajak pujian untuk dirinya yang tergantung dekat pembaringannya. Bunyi sajak itu bahkan membuat Bilian terharu dan sedih, mengingatkan da'akan sajak yang pernah dibacanya dahulu. Aduh sayang, setangkai mawar indah terbawa hanyut oleh air bah. Air buas mengalir terus tanpa peduli mawar yang malang tertinggal di atas lumpur. Teringat akan bunyi sajak ini, tak terasa pula dua titik air matu bagaikan dua butir mutiara menitik turun di atas sepasang pipinya yang putih halus kemerahan. Kenkuan, keluh kesah yang berkali-kali dibisikan oleh hati wanita muda itu sekarang keluar dari bibirnya, merupakan keluh kesah yang amat menyayat hatinya, dan tak dapat ditahan lagi berderailah air matanya. Cui Hwa, tiba-tiba saja terdengar suara panggilan perlahan dari luar jendelannya yang menembus ke dalam taman bunga yang sengaja dibuat oleh kaisar di luar kamarnya atas permintaannya beberapa bulan yang lalu. Bilian terkejut bukan main. Nama Cui Hwa adalah nama aslinya sebelum ia dibawa ke istana kaisar dan nama ini hampir setahun tidak pernah disebut orang. Namanya sudah berganti menjadi Bilian. Maka dapat dibayangkan betapa heran dan terkejutnya ketika ia mendengar nama lama itu disebut orang. Terutama sekali yang membuatnya terkejut adalah suara itu. Suara orang yang tak pernah dapat dilupakannya, bahkan suara orang yang pada saat itu sedang memenuhi pikiran dan hatinya. Kenkuan Seperti dalam mimpi, Bilian atau Cui Hwa berjalan menghampiri jendela dan membuka jendela itu. Sesosok bayangan orang melompat masuk dan dengan cepat telah berada di dalam kamar Bilian. Wanita ini memandang dan Kenkuan serunya sambil berdiri memandang dengan metel, terbelalak serta mulut ternganga. Ada pun orang yang masuk itu, seorang pemuda yang tampan dan berpakaian seperti seorang pelajar, juga berdiri dengan pandangan matuk hagum menyaksikan kecantikan wanita yang berdiri di hadapannya. Cui Hwa Walaupun dahulu mereka belum pernah bersentuh tangan, hanya bicara secara sopan sebagaimana lazimnya orang bertunangan, Namun pada saat itu suara hati mereka yang bicara dan perasaan rindu dendam yang hebat mempengaruhi jiwa raga. Tanpa dapat dicegah lagi oleh akal sadar, keduanya saling menubruk dan berangkulan. Cui Hwa Kekasihku Kenkuan Alangkah senangnya bertemu denganmu walau hanya dalam mimpi. Cui Hwa Siapa bilang dalam mimpi Kenkuan segera melepaskan rangkulannya dan memegang kedua pundak wanita muda itu, memandang dengan mata penuh cinta kasih mesra. Kau lihatlah baik-baik, bukankah aku Kenkuan tunanganmu? Aku benar-benar datang kekasihku. Namun Cui Hwa mengjelenggelengkan kepalanya yang cantik. Tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Bagaimana kau dapat masuk kesini? Istana dikurung pagar tembok yang tinggi, terjaga kuat oleh pasukan. Sedangkan kau adalah seorang pelajari yang lemah, yang hanya kuat menggerakkan tangkai pena dan membalik lembaran buku. Kau tak mungkin dapat datang kesini, kecuali kalau, kalau. Tiba-tiba pucatlah muka Cui Hwa atau Bilian. Ia hampir menjerit ngeri, tetapi buru-buru menutupkan mulutnya dengan tangan, lalu bertindak mudur sampai tiga langkah. Cui Hwa, mengapa kau? Kenkuan, tak salah lagi, kau tentu telah mati. Rohmu yang datang mengunjungiku. Ahaha, Kenkuan. Kalau kau sudah mati, tenanglah, aku pasti akan menyusulmu. Sudah tidak tahan lagi aku berada di sini, terpisah darimu Bilian lalu menangis terseduh-seduh. Kenkuan melangkah maju kemudian merangkulnya kembali. Dia tertawa perlahan dan membelai rambut kepala Bilian. Cui Hwa, pernahkah engkau mendengar roh dapat memelukmu seperti yang kulakukan sekarang ini? Lihatlah aku baik-baik, aku belum mati. Aku adalah Kenkuan yang masih hidup, masih berdarah, masih berdaging. Ketahuilah, semenjak kau dibawa ke sini, aku lalu melepaskan pena dan berlatih giat sekali mempelajari ilmu silat dari seorang gagah. Akhirnya, pada malam ini aku berhasil melampaui penjaga-penjaga itu dan naik melalui pagar, walaupun dengan susah payah namun aku berhasil sampai ke kamarmu. Kenkuan. Kenkuan bukan main girang dan terharunya hati Bilian mendengar ucapan kekasihnya ini. Akan tetapi, apa gunanya? Kau bisa masuk ke sini, akan tetapi bagaimana keluarnya? Bagaimana pula kalau nanti kau ketahuan oleh penjaga? SSSTT, bersembunyilah, pelayanku datang. Akan tetapi, Kenkuan tidak bersembunyi, sebaliknya dengan sekali lompatan dia telah berada di depan pelayan wanita itu dan menotok pundak wanita itu. Pelayan itu roboh tak sadarkan diri lagi. Kenkuan, kau, mem, membunuhnya tanya Cui Hwa dengan kaget dan ngeri. Kenkuan tersenyum. Bukan main tampannya wajah pemuda itu dalam pandangan Cui Hwa. Tidak. Cui Hwa, aku hanya membuat dia tak berdaya untuk beberapa jam saja. Ia tidak apa-apa. Kenkuan, setelah kau datang ke sini, apa kehendakmu? Kenkuan memegang kedua tangan kekasihnya. Cui Hwa, mari kita pergi dari sini, mari kita mulai hidup baru sebagai suami istri, jauh dari sorga dunia yang merupakan neraka bagi batin kita ini. Kenkuan. Bagaimana mungkin? Kau, kau pasti akan tertangkap dan mereka akan membunuhmu. Ahaha, Kenkuan, biarlah aku seorang yang menderita, aku tidak tahan melihat kau mereka bunuh. Pergilah, kau cari seorang istri lain yang bijaksana, biarlah, aku, aku tak berharga lagi menjadi istrimu. Tak boleh kau mendapat bencana karena aku, tinggalkanlah aku, Kenkuan. Kedatanganmu ini sudah merupakan bahagia yang sebesarnya bagiku dan akan menghiburku sampai aku mati. Akan kuingat sebagai tanda cintamu. Kus, Cui Hwa, jangan mengeluarkan omongan bodoh. Kini aku sengaja datang untuk membawamu keluar dari sini. Bagaimana caranya? Akan ku bawa kau melompati panar tembok, keluar dari istana. Kalau kau diketahui oleh penjaga, akan ku buka jalan darah, biar mati bersamamu. Tidak, Kenkuan, Cui Hwa menangis dan memandang dengan muka ngeri. Kau tidak boleh mati karena aku. Apa dayamu menghadapi para pengawal yang jumlahnya amat banyak itu? Biar aku sengsara, biar aku mati asal kau bahagia, asal kau hidup. Cui Hwa. Pada saat itu pula terdengar bentakan-bentakan dari luar. Penjahat. Pencuri. Tangkap, tangka aap. Cui Hwa menjadi pucat. Selaka, Kenkuan, mereka sudah datang. Wajah Kenkuan yang tampan menjadi beringas dan pemuda ini mencabut pedangnya, lalu melompat keluar. Ia langsung disambut oleh belasan orang pengawal yang segera mengetungnya. Kenkuan memang sudah mempelajari ilmu silat dengan tekunnya dari seorang pandai, dan pedangnya bergerak laksana naga mengamuk. Beberapa orang pengawal sebentar saja sudah roboh mandi darah di bawah sabutan pedangnya. Akan tetapi makin banyak pengawal datang mengeroyok sambil berteriak-teriak, dan biarpun Kenkuan pernah belajar silat secara amat tekun, namun sampai di manakah tingkat kepandayan seorang yang baru belajar ilmu silat selama setahun? Dia mulai merasa lelah dan telah mendapat beberapa luka ringan. Kenkuan terdengar seruan Cui Hwa menyayat kalbu. Pemuda itu menengok dan alangkah kagetnya melihat tubuh kekasihnya itu terhuyung-huyung mandi darah. Sebuah pisau menancap di ulu hati Bilian atau Cui Hwa. Ternyata bahwa ketika melihat betapa kekasihnya dikeroyok dan tidak melihat jalan lain untuk melarikan diri, dan tahu pula bahwa pertemuannya dengan Kenkuan itu tentu akan mengakibatkan bencana hebat bagi dirinya dan pemuda itu. Wanita muda itu telah mengambil keputusan pendek membunuh diri. Cui Hwa A Kenkuan tak mempedulikan lagi keroyokan para pengawal dan menubruk tubuh kekasihnya yang segera dipeluknya. Akan tetapi tubuh Cui Hwa A sudah lemas dan manita muda ini hanya dapat membuka mata sebentar memandang kepada Kenkuan sambil berbisik lemah. Aku, menunggumu, dan tuaslah dia. Cui Hwa A. Para pengeroyok cepat meloncat maju, beberapa belas batang tombak dan golok datang bagaikan hujan ke arah tubuh pemuda itu. Sudah jelas nasib Kenkuan, karena biarpun dia mempunyai kepandayan sepuluh kali lipat daripada kepandayannya yang sekarang, belum tentu dia akan dapat menyelamatkan diri dari serangan hebat itu. Mendadak berkelebat bayangan yang cepat sekali, menyambar ke arah para penyerang yang hendak membunuh pemuda itu. Terdengar suara keras sekali, senjata berterbangan dibarengi pekek kesakitan dan tidak kurang dari tujuh orang pengeroyok terguling roboh. Seorang kakek berpakaian tambal-tambalan telah berdiri di depan Kenkuan dan dialah yang menolong pemuda ini. Kenkuan sudah berdiri dan kini dengan muka pucat serta menyinarkan sakit hati yang hebat, dia menerjang kepada para pengeroyok. Akan tetapi, kakek itu lalu menggerakkan tangannya dan sekali rampas saja pedang Kenkuan telah berpindah tangan. Tak perlu melawan lagi, kau tidak akan menang kata kakek ini. Kalau tidak bisa menang, biarlah aku mati bersama Cui Hwe. Aku kasih ku jawab pemuda yang sudah nekat itu. Bodoh kakek itu menjela dan tubuhnya berkelebat ke arah Kenkuan. Pemuda ini hendak mengelak, akan tetapi gerakan kakek itu amat cepatnya sehingga tahu-tahu dia telah dikempit dan dibawa meloncat tinggi ke atas genteng. Para pengawal istana berteriak mengejar, akan tetapi sebentar saja kakek itu telah menghilang bersama pemuda yang dikempitnya. Kenkuan hanya merasa sambaran angin dingin meniup mukanya sehingga dia terpaksa meramkan kedua matanya. Tak lama kemudian, kakek itu membawanya meloncat turun dan ketika Kenkuan membuka matanya, tahu-tahu dia telah berada di atas tanah, jauh di luar istana. Lo Ciam Pua, kenapa kau menghalangi kehendakku mengamuk? Aku ingin mati bersama Cui Hwe. Kata Kenkuan penasaran, karena dia tidak menghendaki pertolongan kakek ini. Kakek ini tertawa bergelak. Pikiran muda mendekati kegilaan, sebab selalu dikendalikan oleh nafsu. Orang muda, kau benar-benar sudah gila. Aku yang sudah tua bangka, masih tidak begitu gila untuk mengakhiri hidup yang membosankan ini, apalagi kau yang masih begini muda. Nyawa adalah kurniatian, kenapa hendak dipermainkan? Kau mengacau di istana kaisar, bukankah itu termasuk pelanggaran dan pemberontakan? Siapa yang mau menghargai kaisar lalim? Dia sudah merampas tunanganku dan aku memang sudah setahun mengandung maksud merampas kembali Cui Hwe. Kau keliru. Kalau memang bermaksud melawan kehendak kaisar, mengapa tidak sejak dahulu sebelum tunanganmu menjadi selir kaisar? Sekarang tunanganmu sudah menjadi selir terkasih, sudah hidup bahagia namun kau datang-datang mendatangkan bencana padanya. Kalau kau tidak datang, apakah kau kira tunanganmu itu akan mati? Kau bertindak menurutkan nafsu hati tanpa menggunakan akal budi dan pikiran sehat. Andai kata kau tadi berhasil membawa lari bekas kekasihmu itu, apakah kau kira akan dapat bersembunyi dari para petugas kaisar? Kemanapun kau pergi, kau tentu akan bertemu dengan kaki tangan pemerintah dan akhirnya kau akan dibekuk juga. Kalau kau yang menderita dan kena bencana, itu tak mengapa karena memang kau sengaja akan tetapi kau menyeret wanita itu ke jurang kecelakaan. Bahkan, kalau kau masih mempunyai keluarga, seluruh keluargamu akan terseret juga. Mendengar ucapan terakhir ini kan tuan nampak lemas. Dia menjatuhkan diri berlutut di depan kakek itu sambil menangis. Teocu memang mengaku bahwa Teocu seorang anak putau, tidak berbakti, mohon petunjuk dari lociampul. HMM, bagus. Lebih baik menghadapi seorang yang menyesali perbuatannya yang salah daripada menghadapi seorang yang menyombongkan perbuatannya yang baik. Anak muda, jangan dikira bahwa seandainya kau berhasil membawa lari wanita itu, hidupnya akan bahagia. Ah, orang muda seperti kau selalu tertipu oleh nafsu hati. Sekarang wanita itu telah tewas, sudahlah. Dia telah terbebas daripada penderitaan hidup, yaitu kalau dia memang menderita di dalam isana itu. Lebih baik kau pulang dan rawat orang tuamu baik-baik, menikah atas pilihan orang tuamu sebagai seorang anak berbakti. Apabila kau berjalan di atas kebenaran, pastiklah kau akan berbahagia. Terima kasih, lociampul. Teocu mohon tanya, siapakah adanya lociampul yang telah menolong Teocu? Aku? Aku adalah pengemis miskin dan orang menyebutku Angbin Sienkai. Kenkuan terkejut sekali. Ia sudah tentu pernah mendengar nama tokoh besar ini, maka dengan girang dia berlutut sambil mengangguk-anggukan kepalanya. Kalau lociampul sudi, Teocu mohon diterima menjadi murid. Akan tetapi karena tidak ada jawaban, Kenkuan mengangkat mukanya dan alangkah rannya ketika melihat bahwa kakek itu sudah lenyap dari situ. Dengan hati kecewa dia lalu berdiri dan berjalan pulang, kedukaan hatinya banyak terobati oleh nasihat-nasihat dari Angbin Sienkai. Memang, kakek itu adalah Angbin Sienkai. Seperti sudah dituturkan pada bagian depan, Angbin Sienkai pergi menuju ke kota raja hendak mencari jengkin jiu kak Tong Taisu. Setibanya di kota raja, diam-diam dia pergi ke rumah keponakannya, yaitu Lu Seng Hok, karena dia tahu bahwa jengkin jiu tinggal di rumah muridnya, Lu Tong atau putra dari Lu Seng Hok. Akan tetapi dia merasa kecewa sekali sebab jengkin jiu kak Tong Taisu dan Lu Tong belum pulang dari perantauannya. Angbin Sienkai lalu menyelidiki kota raja untuk melihat kalau-kalau kiu bwe coali yang menculik Lu Kuancu telah berada di sana, akan tetapi ternyata iblis wanita itu pun belum nampak berada di kota raja. Untuk menghilangkan kekesalan hatinya, sambil menunggu kemunculan jengkin jiu kak Tong Taisu atau kiu bwe coali, timbul seleranya untuk makan hidangan istana serta melihat-lihat kebun bunga di istana yang luar biasa indahnya itu. Dahulu memang seringkali dia melancong dan bersukaria di istana kaisar, tanpa ada seorang pun yang melihat dirinya. Ia bermain-main di taman bunga, tidur di kamar-kamar besar yang indah sesudah mengunci dan mengganjal pintu kamar dari dalam sehingga tak ada orang yang dapat membukanya, atau memasuki dapur istana dan menyikat habis hidangan-hidangan untuk raja yang paling lezat. Ada kalanya pula dia menikmati bacaan buku-buku di perpustakaan istana atau minum anggur terbaik di gudang minuman. Kebetulan sekali pada malam hari itu, ketika memasuki istana, dia melihat Ken Kuan dikeroyok, maka dia menolong pemuda itu setelah mengetahui sebab-sebab pertempuran. Diam-diam dia menaruh hati kasihan kepada pemuda itu, dan makin besar rasa jemunya terhadap kaisar yang merampas tunangan orang lain. Akan tetapi, kalau dia tidak berlaku keras dan mengeluarkan nasihat-nasihat seperti yang telah diucapkan kepada pemuda itu, dia tidak akan dapat menimbulkan semangat hidup baru di dalam hati Ken Kuan. Karena itu, setelah meninggalkan Ken Kuan, kembalilah Ang Bin Sien Kai ke istana lagi. Keadaan di istana untuk sesaat gempar dengan peristiwa tadi dan kini jenazah Bilian atau Cui Hwa telah dirawat sebagaimana mestinya dan kaisar yang diberitahu tentang hal itu, hanya mengeluarkan perintah untuk menangkap pemuda yang tidak dikenal siapa adanya. Ang Bin Sien Kai langsung menuju ke dapur istana. Di depan pintu-pintu dapur itu terjaga kuat-kuat, namun dengan menggunakan ilmu kepandainya yang tinggi, Ang Bin Sien Kai melompat ke atas genteng dan membuka beberapa buah genteng, kemudian mengintai ke dalam. Dia melihat tukang-tukang masak sedang sibuk menyiapkan hidangan malam untuk kaisar. Di atas sebuah meja yang besar sudah berjajar hidangan yang lengkap, masakan-masakan istimewa dan yang masih mengebulkan asap. Ang Bin Sien Kai beberapa kali menelan ludahnya. Uap masakan yang sedap menyerang hidungnya, membuat perutnya yang hampir kempis itu bekeruyukan. Di antara semua masakan yang ada di atas meja, yang paling menimbulkan air liurnya adalah masakan daging burung darah kebiri dan daging ikan emas. Ingin sekali dia cepat-cepat menyerbu ke bawah dan menghabiskan masakan-masakan itu. Akan tetapi dia tidak mau menimbulkan keributan, karena kalau terjadi hal demikian, tentu para pengawal akan datang mengeroyok dan akan mengganggu makannya. Tukang-tukang masak dan pelayan yang bekerja di dalam dapur istana ada lima orang. Semuanya bertubuh gemuk, oleh karena mereka ini adalah orang-orang yang setiap hari galang gulung dengan masakan enak, sehingga banyak juga gaji dan daging memasuki mulut mereka sehingga tubuh mereka menjadi gendut dan gemuk. Mereka bekerja sambil bercakap-cakap gembira, diselingi dengan percakapan mengenai bilian. Siapa orangnya yang takkan merasa sayang melihat selir yang demikian cantik jelita membunuh diri? Tiba-tiba, lima potong benda hitam melayang cepat dari atas tanpa menimbulkan suara dan sungguh aneh sekali. Lima orang tukang masak itu mendadak menjadi kaku seperti mereka tiba-tiba menjadi patung. Yang memegang mangkok masih tetap berdiri dengan mangkok di tangan, yang memasak masih tetap berdiri di depan api. Bahkan seorang pelayan yang secara diam-diam mencuri sepotong daging, masih berdiri dengan daging di tangan mendekati mulutnya yang sudah ternganga siap mencaplok daging itu. Apa yang terjadi? Ternyata bahwa Ang Bin Sien Kai sudah menggunakan kepandainya yang luar biasa. Dengan pecahan genteng, dia menyabit lima orang itu dan dengan tepat sekali menotok jalan darah TTW ihiat mereka sehingga lima orang itu menjadi kaku dan tak dapat bergerak sama sekali. Pada saat itu, Ang Bin Sien Kai melayang turun dengan kecepatan seperti seekor burung walet. Gerakannya sukar diikuti dengan metu dan di dalam kekakuan mereka, lima orang itu hanya melihat bayangan besar menyambar turun dan lenyap lagi. Kemudian, kembali lima potong benda hitam menyambar dari atas dan berbareng dengan ini, lima orang itu dapat bergerak kembali. Mereka saling pandang dengan metel, terbelalak. Apa yang terjadi? Kenapa tadi semua badanku menjadi kaku? Apakah kau melihat bayangan menyelamkan tadi? Setan. Tentu ada setan yang mengganggu kita. Lima orang itu menjadi kacau balau, akan tetapi karena tidak melihat sesuatu, mereka tidak berani membuat ribut, takut kalau mendapat teguran dari atasannya. Sebaliknya, mereka mempercepat pekerjaan mereka supaya dapat segera meninggalkan dapur yang luas dan yang kini kelihatan menyeramkan itu. Tidak lama kemudian, masakan-masakan itu pun sudah selesai. Pelayan-pelayan dipanggil untuk mengangkut hidangan ke kamar makan kaisar. Hei, mana masakan burung darah? Ahaha, masakan ikan emas juga telah lenyap. Selaka, tentu iblis tadi yang mengambilnya. SSTTT, jangan keras-keras. Masih bagus dia hanya mengambil masakan, tidak mengambil nyawa kita. Dengan cepat, masakan-masakan itu lalu dibawa keluar dan lima orang tukang masak itu bekerja cepat-cepat dengan bulu tengkuk berdiri. Ingin mereka segera pergi dari tempat itu. Sesudah semua orang pergi dan pintu dapur ditutup kembali, dari atas melayang turun tubuh Ang Bin Sien Kai sambil tertawa-tawa. Pada kedua tangannya terlihat dua mangkok masakan daging burung darah dan daging ikan emas yang lenyap tadi. Hahaha, sekarang aku bisa berpesta. Sayang masakan-masakan ini telah agak dingin karena dibawa ke atas. Harus dipanaskan dulu. Dengan enaknya, dia lalu menyalakan api dan memanaskan dua macam masakan itu. Kemudian tubuhnya berkelebat keluar dari atas genteng dan sebentar kemudian dia telah datang kembali membawa tiga buci arak wangi yang diambilnya dari gudang minuman. Tidak lama kemudian, Ang Bin Sien Kai berpesta pora, makan minum di dapur itu dengan senangnya. Dia sama sekali tidak tahu bahwa seorang di antara para tukang masak tadi, yang agak besar nyalinya, menyelinap di balik pintu dan mengintai ke dalam. Ketika tukang masak ini melihat seorang kakek sedang makan minum, diam-diam dia lalu pergi dari sana dan membuat laporan kepada kepala penjaga. Di dalam dapur ada seorang maling, kata tukang masak itu dengan tubuh gemetar dan mukanya pucat. Apa? Mengapa tidak kau tangkap? Tukang juru masak yang gemuk itu terbelalak matanya. Ditangkap? Bagaimana aku bisa menangkapnya? Dia sakti sekali kemudian dia menceritakan bagaimana dia bersama kawan-kawannya telah mengalami hal yang aneh terjadi. Kepala penjaga ini adalah seorang tua bernama Song Chin atau yang biasa disebut Song Chiang Kun. Sebetulnya dia memang seorang perwira yang telah banyak berjasa sehingga setelah dia tua, dia lalu ditarik oleh kaisar menjadi kepala pengawal atau penjaga istana. Song Chin mempunyai kepandaian silat dan ilmu pedang yang tinggi sehingga di kalangan Kang O namanya sudah terkenal sekali. Ketika mendengar penuturan tukang masak ini, dia mengerutkan keningnya. Apakah dia sudah tua, tingkahnya seperti orang gila dan pakaiannya penuh tambah lantanyanya menegas. Betul, betul, Song Chiang Kun. Pakaiannya seperti pengemis. Song Chin mengangguk-angguk. Sudahlah, jangan ribut-ribut. Kau mengasolah, biar aku yang membereskan orang itu. Song Chin yang kun, apakah, apakah dia adalah setan penjaga dapur tukang masak itu bertanya. Song Chin mengangguk. Betul, dan kau tidak boleh mengganggunya kalau kau sayang kepada nyawamu. Mendengar ini, tukang masak itu cepat-cepat pergi dan tanpa mencuci tangan lagi, ia lalu merayap ke bawah selimut di dalam kamarnya. Ada pun Song Chin sudah merasa yakin bahwa orang yang mengganggu dapur tentulah Ang Bin Sien Kai. Sudah beberapa kali kakek aneh itu menyerbu dapur dan dia tahu pasti bahwa dia sendiri beserta semua anak buahnya bukanlah lawan bagi Ang Bin Sien Kai. Oleh karena itu, dia langsung menuju ke kamar makan Kaisar. Kaisar tengah duduk makan minum dengan beberapa selirnya. Tidak seperti biasanya, pada waktu itu Kaisar sedang menjamu dua orang yang berpakaian layaknya Panglima Perang Besar. Kedua orang ini berpakaian seperti Panglima Perang Suku Tajik, sebuah kerajaan yang pada masa itu menjadi besar dan kuat di samping kerajaan Tibet. Song Chin tahu siapa adanya dua orang Panglima ini, karena sore tadi dia sendiri yang menerima mereka dan menghadapkan mereka kepada Kaisar. Mereka adalah dua orang Panglima-Panglima besar dari kerajaan Tajik yang datang membawa surat dari Panglima Anlusan. Sudah lama bangsa Tajik mengadakan penyerbuan-penyerbuan ke selatan dan kekuatan mereka memang besar sekali. Akan tetapi tiba-tiba setelah Anlusan diangkat menjadi Panglima di utara oleh Kaisar, serbuan-serbuan ini mengecil dan akhirnya, pada hari itu, dua orang Panglima Bangsa Tajik datang menghadap Kaisar membawa surat dari Anlusan yang memberi laporan kepada Kaisar bahwa Bangsa Tajik kini sudah menyatakan damai. Dua orang Panglima Tajik itu merupakan utusan dari Bangsa Tajik untuk memberi penghormatan kepada Kaisar. Tentu saja kabar gerang ini lalu diterima oleh Kaisar Hyantiong dengan gembira sekali. Ia menganggap semua ini sebagai jasa besar dari Anlusan sehingga untuk menyatakan kegembiraannya, dia mengundang makan malam kedua orang Panglima besar Tajik ini. Oleh karena sedang berpesta gembira, tentu saja Kaisar mengerutkan kening tanda tidak senang ketika Song Chin datang mengganggunya tanpa dipanggil. Song Chiang Kun, kata Kaisar dengan suara tak senang, apa keperluanmu menghadap tanpa dipanggil? Mohon beribu ampun apabila hamba mengganggu kesenangan Baginda dan para tamu agung, kata Song Chiang Kun dengan sikap merendah, tapi hamba terpaksa melaporkan karena pada saat ini, kembali dapur istana didatangi oleh Ang Bin Sien Kai. Kami menanti keputusan Baginda. Berubah air muka Baginda Kaisar mendengar laporan ini. Sungguh aneh, biarpun Song Chin dan Kaisar tidak melihatnya, namun muka kedua orang tamu agung Panglima Tajik itu juga berubah dan nampak mereka saling menukar pandang, nampaknya kaget sekali. Namun Kaisar dapat menenteramkan hatinya lagi dan tiba-tiba tertawa. Bagus. Orang aneh itu menambahkan kegembiraan kami. Song Chiang Kun, undang dia secara baik-baik untuk menemani kami minum arak. Sung Chin tidak heran mendengar ini, karena memang Kaisar mengagumi Ang Bin Sien Kai yang sebetulnya masih kakak dari Menteri Setia Lupin. Akan tetapi dua orang tamu tajik itu benar-benar nampak terkejut sekali. Setelah memberi hormat, Sung Chiang Kun segera mengundurkan diri dan berlari menuju ke dapur istana. Sung Chin mengetuk pintu dapur dan berkata keras, Ang Bin Sien Kai Lo Chiang Pua, Siaw Teh Song Chin mohon bertemu, membawa perintah Hang Siang, Raja. Masuklah, Sung Chiang Kun. Sung Chin masuk dan dia melihat kakek aneh itu masih duduk menghadapi meja sambil minum arak. Cepat dia memberi hormat dan berkata, Siaw Teh membawa titah Hang Siang mengundang Lo Chiang Pua untuk menemani baginda minum arak. Ang Bin Sien Kai Tertegun, kemudian tertawa bergelak. Bagus, memang masakan di sini kurang lengkap. Baik, aku pergi menghadap baginda sehabis berkata demikian, tubuhnya berkelebat. Sung Chin hanya merasa ada angin menyambar dan bayangan berkelebat di sisinya, dan kakek itu telah lenyap. Ia menghela nafas dan mengagumi kelihayaan kakek itu, kemudian melakukan penjagaan seperti biasa. Pada saat melihat Ang Bin Sien Kai muncul di ambang pintu, baginda kaisar melambaikan tangan sambil tersenyum. Mari, mari, lu kuai hiap, pendekar aneh silu, kau duduklah di sini bersama kami. Ang Bin Sien Kai menjurat anda menghormat. Terima kasih, sungguh merupakan kehormatan besar sekali bahwa baginda yang mulia sudi mengundang hamba. Tanpa ragu-ragu lagi dia lalu melangkah maju dan menduduki sebuah bangku kosong, berhadapan dengan dua orang tamu itu. Sepasang matanya memandang tajam sekali sehingga dua orang tajik itu merasa tidak enak sekali. Hahaha, Jiwi Chiang Kun. Perkenalkanlah, ini adalah orang aneh dari timur yang disebut Ang Bin Sien Kai. Dan lu kuai hiap, kedua orang tamu ini adalah panglima-panglima tajik yang mewakili pemerintahannya menyatakan perdamaian dengan negeri kita. Ang Bin Sien Kai hanya menerima perkenalan ini dengan sikap dingin, kemudian tanpa sungkan-sungkan lagi dia mempergunakan sumpitnya yang panjang untuk menjangkau mangkok-mangkok masakan yang paling enak. Baginda Kaisar tertawa melihat ini dan memberi isyarat kepada pelayan untuk menambah harak. Walaupun nampaknya bersikap acuh-ta'acuh, akan tetapi diam-diam Ang Bin Sien Kai memperhatikan gerak-gerik dua orang tamu itu, panglima-panglima yang bertubuh tinggi besar itu. Mendadak mukanya berubah pucat, kemudian perhatiannya tercurah kepada tangan-tangan kedua orang tamu itu yang memegang sumpit. Pada saat mereka telah minum kosong cawan arak dan Baginda nampak gembira sekali. Seorang di antara dua tamu itu mengambil guci arak dengan tangan kanan dan mengisi cawan kosong Baginda Kaisar. Kemudian dia pun memenuhi cawan Ang Bin Sien Kai dan cawannya sendiri beserta kawannya. Hamba menyuguhkan secawan arak untuk keselamatan Kaisar. Hidup Baginda Kaisar, semoga panjang usianya katanya sambil mengangkat cawan araknya. Kaisar Hyantiong tertawa sambil mengangkat cawan araknya. Akan tetapi sebelum dia meneguk araknya, tiba-tiba tangan Ang Bin Sien Kai bergerak dan cawan itu terlempar dari tangan Baginda. Lukowai Hiap Kaisar menegur marah. Akan tetapi Ang Bin Sien Kai memandang kepada penyuguh arak itu dengan marah sekali. Kalian bukan orang tajik. Kalian adalah jahanam-jahanam pembunuh. Hayo mengaku, siapa kalian Ang Bin Sien Kai berdiri dan sikapnya mengancam sekali. Kaisar Hyantiong pucat dan mengira bahwa pengemi sakti itu sudah menjadi mabuk. Selagi dia hendak menegur, tiba-tiba dua orang tamunya itu menggerakkan tangan dan berkeredepan benda-benda yang menyambar ke arah tubuh Kaisar serta Ang Bin Sien Kai. Benda-benda ini adalah pisau-pisau mengkilat, semacam senjata rahasia yang sangat tajam, runcing dan dilemparkan dengan tenaga kuat sekali. Kaisar memekik kaget dan hendak membuang diri ke belakang untuk mengelak, namun Ang Bin Sien Kai sudah mendahulunya, menggerakkan sepasang sumpitnya mengibas. Maka, runtuhlah empat buah pisau yang menyambar baginda. Ada pun empat buah lagi yang menyambar ke arah Ang Bin Sien Kai, dipukul runtuh dengan tangan kirinya. Selaka seorang di antara dua orang tajik itu mengeluh. Akan tetapi pada saat itu Ang Bin Sien Kai telah melompat dan tubuhnya menyambar ke arah penyuguh arak dengan sepasang sumpit menusuk matanya. Panglima tajik itu cepat mengelak, tetapi sumpit di tangan Ang Bin Sien Kai seakan-akan bermata, karena sumpit itu mengejar terus dan akhirnya terdengar jerit mengerikan ketika sepasang sumpit daging itu menancap pada mata Panglima yang tadi menyuguhkan arak kepada Kaisar. Tubuhnya terguling dan dia berkelojotan. Tiba-tiba kembali menyambar pisau-pisau terbang dan kali ini pisau-pisau itu mengenai tubuh orang yang sudah terluka matanya ini, menancap di ulu hati dan leher sehingga orang itu seketika tewas tanpa dapat bersambat lagi. Orang tajik kedua itulah yang tadi melepaskan pisau membunuh kawannya sendiri dan kini tubuhnya berkelebat lari ke arah pintu. Bang Sat Hina, hendak lari ke mana kau? Ang Bin Sien Kai melompat mengejar. Akan tetapi gerakan penjahat itu benar-benar cepat sekali sehingga sebentar saja dia telah melompat ke atas genteng. Namun, mana mau Ang Bin Sien Kai memberi hati kepadanya? Kakek sakti ini pun melompat dan mengejar terus dengan kecepatan melebih anak panah. Kaisar Hyantiong bertepuk tangan memberi tanda kepada para penjaga, maka tak lama kemudian ramailah keadaan di situ. Ruangan itu segera penuh dengan para penjaga dan pengawal Kaisar. Seng Chin mengepalai para penjaga untuk melakukan pengejaran pula dan dia sendiri lompat ke atas genteng mengejar Ang Bin Sien Kai yang masih berlari-lari menyusul tamu tajik tadi. Bangsat pengkhianat, kau hendak lari kemana Ang Bin Sien Kai berseru keras, tangan kanannya menjangkau ke depan hendak mencekik pengkuk penjahat. Karena merasa tiada gunanya melarikan diri dari kakek sakti itu, penjahat ini mendadak membalikan tubuhnya dan dua tangannya terayun. Maka, delapan buah pisau terbang menyambar kepada Ang Bin Sien Kai. Boleh jadi kepandainya melempar pisau terbang itu untuk orang lain amat berbahaya, akan tetapi terhadap Ang Bin Sien Kai, serangan ini tidak ada bedanya dengan permainan kanak-kanak belaka. Dengan menggerakkan kedua tangannya, delapan pisau itu telah tertangkap semua oleh Ang Bin Sien Kai. Penjahat itu terbelalak memandang kehebatan lawannya ini dan dia lalu berlaku nekat. Ketika Ang Bin Sien Kai menubruk, tubuh penjahat itu tanpa sebab telah terpelanting jatuh dan menggelundung di atas genteng. Ang Bin Sien Kai merasa amat heran dan cepat menyambar tubuh orang yang akan jatuh ke bawah itu, karena dia ingin menangkapnya hidup-hidup untuk ditanyai keterangan. Akan tetapi ternyata bahwa orang itu telah mati dengan sebatang pisau menancap di ulu hatinya. Melihat kedatangan Song Chin, Ang Bin Sien Kai lalu melemparkan tubuh penjahat yang sudah menjadi mayat itu kepada kepala penjaga ini, kemudian dia berlarian kembali ke ruang makan. Ternyata bahwa penjahat yang pertama juga sudah mati. Lu Kowai siap, bagaimana kau bisa tahu bahwa mereka bukan orang tajik dan mereka mengandung maksud tidak baik kepada kami? Tanya Kaisar kepada Ang Bin Sien Kai. Kakek ini tersenyum. Mudah saja. Ketika tadi hamba makan bersama mereka, hamba melihat kalau mereka memegang sumpit tidak seperti kebiasaan orang-orang tajik yang hamba ketahui baik-baik. Sumpit kedua mereka pegang di antara ibu jari dan telunjuk seperti keel kita, sedangkan kebiasaan orang-orang tajik memegang sumpit kedua di antara telunjuk dan jari tengah. Kemudian, ketika penyuguh arak tadi menuangkan arak dari guci ke cawan paduka, hamba sempat melihat dia melepaskan bubuk putih secara pandai dan tidak kentara, maka taulah hamba bahwa dia mencampuri racun ke dalam arak itu dan hamba segera bertindak mencegah paduka meminumnya. Kaisar mengangguk-angguk. Sungguh heran sekali mengapa mereka dapat membawa surat dari Anciangkun. Hem, kalau hamba yang mengurus perkara ini, akan hamba selidiki keadaan anlusan itu. Paduka terlampau banyak mencari hiburan dan kesenangan hingga lalai dalam memperhatikan keadaan para petugas. Dan juga kematian selir paduka belum lama ini adalah akibat dari kelalaian paduka sendiri. Maafkan kelancangan hamba ini, akan tetapi hamba hanya mau membuka mulut bukan semata untuk mencela, akan tetapi ini demi kebaikan paduka dan negara. Sekarang izinkanlah hamba pergi tanpa menanti izin dari Kaisar, Ang Bin Sienkai berkelebat dan lenyap dari situ. Akan tetapi pada keesokan harinya, datang serombongan perwira utusan anlusan yang menyatakan bahwa cap kebesaran anlusan sudah tercuri orang dan bahwa kini Panglima itu meminta cap baru dari Kaisar. Pemberitahuan ini dilakukan karena khawatir kalau-kalau cap yang lenyap itu disalahgunakan oleh orang lain. Dengan adanya pemberitahuan ini, lenyaplah semua kecurigaan Kaisar terhadap diri anlusan dan inilah kesalahan Kaisar. Kalau saja dia menyuruh orang menyelidiki lebih teliti, tentu akan diketahuinya bahwa memang diam-diam anlusan memiliki cita-cita memberontak dan sebenarnya kedua orang yang mengaku sebagai perwira-perwira tajik itu adalah kaki tangannya yang diberi tugas untuk membunuh Kaisar. Kita ikuti perjalanan Lu Kuancu, bocah gundul yang diculik QBWE Coali. Biarpun dia merasa dongkol sekali atas perbuatan QBWE Coali terhadap dirinya namun berada di dekat Sui Cheng yang bicara dengan lucu dan menghibur dengan kata-kata membesarkan hati, Kuancu berlaku tenang dan mulai memutar otaknya. Dia dapat menduga apa maksud wanita sakti itu menculiknya. Tentu ada hubungannya dengan kitab Im Yang Butek Chin Teng, pikirnya. Kalau tidak untuk kitab itu, apa perlunya QBWE Coali menculiknya? Tak lama kemudian setelah Bun Sui Cheng menggendong dan meletakkannya di pinggir hutan, datanglah QBWE Coali dan sekali menepukan tangannya ke pundak Kuancu, bocah gundul ini terbebas dari totokannya. Diam-diam QBWE Coali memuji anak ini, karena begitu terbebas, Kuancu sudah lantas melompat berdiri, seakan-akan dia tidak terpengaruh sama sekali oleh bekas totokannya itu. Padahal, untuk orang biasa, kalau habis mengalami pengaruh totokannya, tentu sampai beberapa lama akan menjadi kaku tubuhnya dan setelah digerak-gerakan beberapa kali baru dapat bergerak seperti biasa. Akan tetapi anak ini begitu terbebas, lantas saja bisa melompat berdiri. Sutai, kau benar-benar keterlaluan sekali dengan meto bersinar marah segera kuancu menegur QBWE Coali. Kalau ada keperluan dengan aku, mengapa tidak bertanya dengan baik-baik saja? Akan tetapi kau malah tiba-tiba menyerang dan menculik, apakah perbuatan ini boleh dibuat bangga? Untuk sejenak QBWE Coali memandang bengong. Selama ini belum pernah ada orang yang berani menegurnya seperti itu. Kemudian timbul marahnya. Anak setan, kau berani menegurku. Tangan kirinya bergerak dan ujung lengan bajunya yang panjang menyambar ke arah pipi kuancu. Plak! Kuancu merasa seakan-akan kepalanya disambar petir dan dia roboh berguling-guling. Kemudian dia melompat dengan berdiri pula dengan tegak, sedikit pun tidak takut. Juga rasa sakit tadi hanya dipipi saja dan sekarang tidak terasa lagi. QBWE Coali merupakan nama besar yang sering kali ku dengar dipuji-puji oleh semua orang gagah di dunia Kang O. Akan tetapi, belum pernah aku mendengar bahwa tokoh besar ini hanya mempunyai kesukaan memukul anak kecil yang tak mampu melawan. Mendengar ucapan ini, QBWE Coali menjadi marah dan sepasang matanya memancar sinar yang aneh sekali. Memang benar-benar hebat sekali keberanian kuancu. Dia tidak saja menegur, bahkan sekarang dia mencela tokoh besar yang ditakuti oleh semua orang gagah di dunia Kang O ini. Bocah setan penipu busuk QBWE Coali memaki sambil melompat maju dan kedua tangannya menggigil dalam nafsunya hendak menghancurkan mulut kecil yang berani mencelanya itu. Tidak ku hancurkan kepalamu juga sudah untung kau. Kau telah berani menipuku, kemudian menegur, bahkan sekarang mencela. Berapa banyak sih cadangan nyawamu maka berani main gila memutar lidah? Pecut di tangan QBWE Coali menggigil dan Sui Cheng memandang dengan khawatir sekali. Gurunya ini memang baik, akan tetapi kalau sudah marah agaknya tidak ada iblis yang dapat melebih keganasannya. Maka ia tahu bahwa kali ini nyawa kuancu takkan tertolong lagi. Cepat ia melompat maju ke depan gurunya dan berkata, Sutai, harap jangan bunuh kuancu. Tecu kasihan padanya, lagi pula, kalau dia mati, siapa yang akan dapat menunjukkan di mana adanya imbi yang buta cingkem? Mendengar ini, cambuk yang sudah diangkat tadi turun kembali dan Sui Cheng bernapas lega. Akan tetapi, alangkah kagetnya anak perempuan ini ketika tiba-tiba dia mendengar isak tangis dan ternyata bahwa kuancu kini telah duduk di atas tanah sambil menutup mukanya, menangis. Tentu saja QBWE Coali menjadi terheran, bahkan Sui Cheng sendiri pun merasa heran sekali atas sikap kuancu. Dipukul, dimaki, dihina tidak pernah meruntuhkan air mata, sekarang tiada hujan tiada angin menangis sedih. Memang hal ini aneh sekali, karena tidak biasanya kuancu menangis. Anak ini berhati keras dan amat berani, bersemangat baja sehingga baginya merupakan pantangan untuk mengeluarkan air mata, apalagi air mata karena takut atau bingung. Akan tetapi, pada saat itu, hatinya merasa amat terharu dan berduka. Kuancu masih merasakan kasih sayang yang diberikan oleh Loeng kepadanya, dan kepadanya itu dia sudah menganggap seperti ibunya sendiri. Tadinya dia pun sudah merasa hancur hatinya mendengar betapa pecilan Tioloeng dan suaminya telah terbunuh orang, akan tetapi dia masih dapat menahan kedukaan hatinya. Kini, tiba-tiba dia melihat Sui Cheng bersikap membela dan berkasihan kepadanya, maka tanpa dapat ditahan lagi kuancu teringat akan kebaikan dan cinta kasih ibu anak ini terhadap dia dan keharuan besar karena sikap manis Sui Cheng membuat dia terisak-isak. Sui Cheng menjadi gelisah sekali dan bingung melihat bocah gundul itu menangis begitu sedihnya. Ia khawatir kalau-kalau pukulan tangan guunya tadi telah membuat otak kuancu menjadi rusak dan atau miring. Ia cukup maklum akan keganasan dan kehebatan tangan guunya kalau memukul. Sui Cheng maju mendekat dan mengulurkan tangan untuk merabak kepala kuancu yang gundul, untuk melihat apakah kepala itu terasa panas. Ternyata tidak terasa panas dan tidak apa-apa. Ternyata tidak terasa panas.